Woh, banyak! Mas! Wuh, mas! Kita harus sigap sama ombak yang tinggi. Masyarakat di pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wah, 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 ternyata rusa-rusa ini udah pada stress. Larinya udah pada ngelakaruan banget. Kita mau masak apa nih, Bu? Oh, seng bunga bawang merah. Oh, seng bunga bawang merah. Wih! Coba saya icip ya. Aduh, kurangan. Terenggalek, daerah di pesisir pantai selatan Jawa ini memiliki ragam aktivitas masyarakatnya. Salah satunya yang akan saya ikuti ini. Pada bulan Juli sampai Oktober adalah musimnya Leminti. Dan saya bersama warga Munjungan mau mencari Leminti di pinggir pantai Rajaan. Ikuti jejak saya, jejak batu awang. Di saat tidak melaut, Leminti menjadi alternatif warga untuk dicari dan dijadikan sebagai lau. Cara mengambilnya hanya menggunakan tangan kosong. Wow, banyak! Leminti tumbuh di daerah yang terkena air laut. Dan saat surut seperti inilah, Leminti mudah didapatkan. Jadi, Leminti ini semakin panjang bentuknya semakin gampang diambil. Tapi kalau kecil-kecil kayak gini, ini susah banget ngambilnya. Ombak pantai selatan yang tinggi membuat adrenalin saya terpacu. Karena Leminti ini tumbuhnya di pinggiran laut, makanya kita harus sigap sama ombak yang tinggi. Mencari Leminti penuh dengan resiko. Kalau salah perhitungan, kita bisa terpeleset atau tergulung ombak. Dan bapak-bapak ini sudah bisa memprediksi kapan ombaknya datang, sehingga bapak-bapak bisa lebih terasa safety. Di Jepang dan Korea, rumput laut merupakan salah satu makanan yang favorit. Karena kandungan gizinya yang tinggi, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Ternyata Leminti ini juga bisa dimakan langsung. Pak, saya cobain ya, Pak. Ya, Pak. Rasanya gurih. Asin tapi ya, Pak. Gurih-gurih asin. Mantap! Wih, banyak! Ternyata selain leminti, di sini juga ada jenis yang lain yaitu namanya jebukan. Kita langsung aja cobain. Enak juga ini. Enak! Lebih krenyes-krenyes, lebih gurih. Resiko yang tinggi bagi para pencari leminti, membuat harga leminti juga lumayan mahal. Wow! Banyak banget nih, Pak. Wah, saya jadi penasaran nih, kira-kira kalau diolah rasanya seperti apa ya? Ikuti jejak saya, Jejak Batu Alang! Selain bertualang mengikuti kearifan lokal masyarakatnya, tak ketinggalan, masakan khasnya juga harus saya cicipi. Nah, leminti yang kita dapatkan ini akan diolah dengan cara yang khas, yaitu dengan dibungkus atau dilinting dengan daun nampu. Nah, ini dia daun nampunya. Leminti yang telah kita dapatkan akan dimasak lintingan, yaitu leminti dicampur dengan bumbu sederhana. Sekarang bumbunya sudah halus, lalu kita campurkan ke lemintinya. Daun nampu ketika dibakar memiliki aroma yang khas, sehingga menambah enak lintingan leminti. Yeay! Jadi satu nih! Ayo kita bungkus yang lainnya. Nah, lintingan kita sudah jadi banyak, waktunya sekarang kita bakar. Cukup menggunakan api yang sedang. Leminti kemudian dibakar dengan menggunakan genteng. Ini kira-kira dibakarnya berapa lama nih Pak? 15 menit. 15 menit cukup? Cukup. Udah gak sabar nih saya mau cobain leminti bakar. Yeay! Sekarang lintingan kita sudah jadi, waktunya kita makan bareng-bareng. Ayo Pak! Ya, kayaknya nih wanginya aja udah enak banget. Ayo Pak, langsung cobain Pak! Leminti sangat rendah kalori, namun mengandung banyak nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Tak hanya itu, kandungan antioksidan dan flavonoid yang tinggi juga mampu untuk mencegah penyakit jantung dan diabetes. Mantap. Mantap ya Pak. Iya Pak, yang banyak Pak. Enak Pak! Ini teksturnya mirip-mirip kayak jamur, tapi rasanya tuh udah enak banget karena si bumbunya udah meresap, terlebih dibungkus oleh daun nampu ini. Iya Pak. Oh ini enak banget. Memang enak nih. Enak banget ya ini? Enak banget. Paling enak sedesa ini Pak? Iya Pak. Wah mantap. Harus menunjungan ini. Harus menunjungan. Leminti-linting ini hanya bisa ditemukan di munjungan, dan saya beruntung bisa menikmati makanan seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan saya lanjutkan ke pantai di bagian timur Trenggaleng, yaitu Pantai Mutiara. Karena suasana laut yang teduh dan juga sejuk, biasanya masyarakat di Pantai Mutiara ini suka mencari biota laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Mutiara yang masih asri menjadi rumah bagi banyak biota air. Nah ini dia lokasinya Pulau Mutiara. Mas, nanti kita carinya di kedalaman berapa nih mas kira-kira? Kisaran 5 meter, 6 meter. Untuk mendapatkan biota air yang akan kita cari, kita harus menyelam ke dasar laut. Saya dan Mas Kacu udah mau turun ke bawah. Lobster batu dan lobster pasir adalah jenis lobster yang banyak ditemukan di sekitar Pantai Mutiara. Lobster dewasa biasanya hidup di kedalaman 5 sampai 100 meter. Yeay, dapat satu lobster ya! Wuh! Wuh! Lihat! Gaus banget warnanya. Yuh, ada lagi pak! Ah, ada lagi. Yang ini jenis? Pasir. Jenis pasir ya pak. Wuh! Hanya lobster berukuran lebih dari 200 gram yang mereka ambil. Jika mereka menangkap dengan ukuran yang kurang dari 200 gram, maka harus dilepaskan lagi. Mas, ya hebat banget. Saya dari tadi nyelam aja kayak susah banget. Mas, Yari, lobsternya sampai ke dalam-dalam hebat banget. Apalagi di sebelah sana itu dekat tepin arusnya bener-bener deres banget. Banyaknya lobster di Pantai Mutiara ini karena masih melimpahnya pakan mereka, yaitu gerang coklat. Tak hanya lobster yang enak dikonsumsi, gerang coklat pun sering dicari warga juga saat berburu lobster. Kita mau langsung masak aja bareng mas ya. Ikuti jejak saya, jejak pedulang. Wah, kaget. Dia agresif banget dari tadi gerak-gerak terus padahal dia ini lobster betina ya mas ya. Memasak lobster yang masih segar dan dari hasil tangkapan sendiri adalah pengalaman pertama bagi saya. Nikmatnya daging lobster sudah bisa saya bayangkan. Wah, dia nyatu, nyatu, nyatu. Wah, susah banget lepasinnya. Iya. Nah, setelah ini kita mau bakar lobsternya. Cara bakarnya yang gimana nih mas? Nanti kita bakar pendem aja mbak. Oh, dibakar pendem. Bakar pendem tuh gimana ya? Lihat aja nanti ya. Pokoknya lihat aja nanti bakar pendemnya gimana. Sambil mempersiapkan untuk memasak lobsternya, kita masak kerang coklatnya terlebih dahulu. Daging lobster sudah enak sehingga tidak perlu menggunakan bumbu. Cukup daun pisang yang kita gunakan sebagai pembungkusnya. Jadi lobsternya dibungkus dulu pakai daun pisang, kita gulung-gulung aja. Ini tiga-tiganya tadi udah langsung masuk nih. Iya mas ya? Cukup ya? Wah, kerangnya udah mateng. Hmm, aromanya enak Pol ya mas ya. Padahal ini gak dikasih bumbu apa-apa. Bener-bener pure dari laut. Dari laut. Pasti rasanya mantap juga nih. Bakar pendem merupakan salah satu cara memasak yang tradisional. Yaitu dengan cara membakar batu terlebih dahulu. Batu panas inilah nantinya yang kita gunakan untuk memasak dengan cara ditimbun. Jadi karena batunya sudah panas, langsung bisa dimasukkan ke dalam lubang yang tadi sudah digali. Setelah itu baru kita masukkan lobsternya ini. Baru dipendem. Setelah daun pisangnya ditaruh, kita tumpuk lagi pakai batuan panas dan juga arang-arangnya ya mas? Supaya si lobster ini matangnya merata. Langsung kita timbun pakai pasir. Udah ditimbun pakai pasir. Ini kira-kira kita tunggu berapa lama nih mas? 15 menit. Ditunggu 15 menit. Setelah 15 menit, pasir dan batu kita bongkar. Wow. Paunya harum. Paunya harum banget ya mas? Harum banget. Wah, ini kayaknya karena daun pisangnya juga deh. Iya. Ini karena dibungkus daun pisang membantu aroma dari lobsternya ini jadi harum. Ayo. Wah, gak sabar nih mau makan. Wah, merah. Maaf banget ya. Maaf banget ya. Wah, merah banget. Wah, merah banget. Wah, ini mantep ya pak. Rasanya pasti mantep juga ya. Karena ini lobster batu jadi cangkangnya kan lebih tebel. Makanya dagingnya ini setengah mateng. Iya mas ya? Iya. Tapi gak mengurangi rasanya kok enak. Tapi gak mengurangi rasanya pastinya. Lobster mulai banyak dikonsumsi di abad 19. Rasanya yang enak dan susah dicari berbanding lurus dengan harganya. Untuk lobster batu dan pasir per kilo bisa mencapai 400 ribu rupiah. Hasil tangkapan warga ini banyak dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta. Rasanya masih harum-harum oke? Baunya. Iya. Dan teksturnya juga kenyal. Ini karena setengah mateng jadi lebih kenyal ya mas? Rasanya gurih. Dan juga kenyal. Kenyal juga ya mas ya. Kerang dan juga lobster ini memang bagus untuk kesehatan. Tapi ingat gak boleh berlebihan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Memiliki bentang alam dataran rendah, Kabupaten Nganjuk memiliki potensi alam yang cukup menjanjikan. Bawang merah menjadi salah satu produk pertanian unggulan dari kota angin ini. Bawang merah ini biasanya bisa panen setiap 60 hari sekali, kurang lebih satu tahun tiga kali. Ada tiga kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sentra pertanian salah satu bumbu dapur ini. Lahan pertanian di Kecamatan Gondang, Sukamoro dan Bagor mampu menghasilkan 20 ton bawang merah per hektarnya. Secara keseluruhan, Kabupaten Nganjuk bisa menghasilkan rata-rata 63 ribu ton bawang merah dalam sekali musim tanam. Atau lebih dari 180 ribu ton setiap tahunnya. Wah, ini berambangnya besar-besar banget. Dan untuk ukuran bawang dapur, ini termasuk berambang yang paling besar. Dan jenis varietasnya ini adalah bauci manjung. Beruntung, kali ini saya datang di saat para petani bawang merah atau berambang sedang panen raya. Panen berambang harus dilakukan pagi hari. Karena untuk mengejar waktu pengiriman dan penjemuran. Musim tanam bawang merah terbaik itu biasanya pada musim kemarau. Karena bisa menghasilkan bawang merah yang besar-besar nih. Jadi pertumbuhannya itu bagus banget. Wah, sama jempol saya aja gedean bawangnya. Kontur tanah di Nganjuk yang cenderung kering sangat cocok untuk budidaya umbian yang berasal dari Iran ini. Mau mencoba bawang merah ini enak lho kak. Waduh, ini bisa langsung dicobain nih. Bagi dua deh sama masnya. Masa saya makan sendiri. Bisa meringankan bau mulut ini. Ini baunya emang berasa bawang banget. Tapi ada manis-manisnya sih. Sebelumnya saya belum pernah sama sekali makan bawang merah. Bentar langsung dimakan gini loh mas. Mas saya ngajarin nih. Untuk panen bawang merah memang tidak butuh alat atau cara khusus. Cukup tinggal menjebol umbi bawang yang tertanam. Namun, kecepatan menjebol jadi kuncinya. Karena para pemanen juga harus berburu dengan waktu selesai sebelum tengah hari. Menurut informasi dan catatan sejarah, bawang merah ini merupakan tanaman budidaya tertua yang ada di dunia. Karena ditemukan pada zaman Mesir kuno atau 3000 tahun sebelum masehi. Nah, di sini waktunya saya mau angkut-angkutin berambangnya. Mau dibawa kemana nih pak? Bawa pulang. Untuk sawah-sawah yang jauh dari jalan, hasil panen masih diangkut secara manual pakai tenaga manusia. Sekali angkut, para pekerja di sini bisa memikul bawang merah rata-rata seberat 60 kg. Waduh, udah banyak banget. Ini beratnya berapa nih pak? 60 kg. Wah, ini berat banget. Wah, Bapak kayak gendong saya dong pak. Harus hati-hati ya pak ini. Ini ikutannya. Aduh, saya jatohin. Maaf ya pak, ayo kita ikut lagi. Wah, tiba-tiba dikasih bawang merah nih sama bapaknya. Pak, makasih ya. Bawang merah yang sudah dipanen tidak bisa langsung dijual ke pasar. Masih harus melewati tahap penjemuran dan penyimpanan lagi. Supaya hasil jualnya juga menguntungkan. Berambang yang sudah dipanen, sekarang mau kita bawa ke pengepul untuk dijemur. Dan berambang-berambang ini totalnya kurang lebih 2 ton. Proses penjemuran bawang merah murni mengandalkan panas matahari. Saat proses penjemuran, cuaca memegang peran penting. Jika sudah masuk musim penghujan, maka proses penjemuran akan semakin lama. Dan risiko bawang menjadi busuk sangat tinggi. Setelah proses penjemuran selama 3 hari, sekarang berambangnya ini mau diperitili. Dipotong-potongin ini ya, Bu. Kegiatan meritili bawang seperti ini biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu dan anak-anak. Selain untuk mendapat penghasilan tambahan, juga menjadi ajang berkumpul warga. Semakin banyak hasil peritilan, maka semakin banyak pula uang upah yang diterima. Karena di sini suasananya panas, makanya ibu-ibu pada berteduh di bawah jagra. Jadi jagra ini memang difungsikan untuk menjemur bawang merah, tapi bisa juga buat berteduh ibu-ibu untuk meritili berambang merah ini. Wah, biasanya kalau per kilonya itu diupah berapa, Bu? 600? 600 rupiah? Taafdol rasanya jika bertualang tanpa mencicipi kuliner khas di destinasi kita. Apalagi jika bahan utamanya merupakan hasil utama. Ternyata bawang merah selain bisa untuk bumbu dapur, bunganya juga bisa kita manfaatkan untuk membuat sayuran. Memanfaatkan batang bunga berambang sebagai olahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat gondang secara turun-temurun. Ngambilnya butuh perjuangan karena kaki saya ini masuk-masuk ke lumpur. Batang bunga yang bisa diambil adalah yang bunganya masih kuncuk. Jika bunga sudah mekar, batangnya sudah keras dan rasanya cenderung pahit. Terus kira-kira kita mau masak apa nih, Bu? Oseng. Oseng? Oseng bunga bawang merah. Oseng bunga bawang merah, wih! Selain sebagai pengganti sayur, pemanfaatan batang bunga berambang juga bisa untuk menambah rasa sedap. Sekarang kita mau mulai masak bunga berambangnya, tapi ternyata kuncupnya ini harus kita potong. Ya kan, Bu? Kita buang ya, Bu? Ya. Terus kita pakai batangnya aja. Sama halnya dengan membuat bumbu oseng pada umumnya. Oseng batang bunga tidak ada bumbu khusus. Hanya saja penggunaan bawang merah bisa sedikit lebih dikurangi. Kalo diliat-liat bunga berambang ini bentuknya seperti buncis. Wah. Bu, ini udah layu loh, Bu? Ya. Tuangin ya? Ya. Wah, kita tuangin nih. Tempe tahu dan juga teri. Cukup aduk adonan oseng sampai semua bumbu tercampur rata. Oseng batang bunga berambang pun siap disantap bareng-bareng. Coba saya icip ya. Ya. Atau kurang nanti. Bu, panas. Panas nanti dikasih sekarang. Bu, panas, Bu? Hmm. Tapi kurang asin dikit, Bu? Nasin. Bu. Wah, udah jadi nih. Oseng batang bunga berambang. Waktunya sekarang saya mau mencicipi. Yuk, Bu, kita makan bareng-bareng. Selain rasanya yang enak, kandungan alisin pada batang bunga berambang juga sangat bagus dalam menjaga kesehatan kulit. Alisin sendiri merupakan senyawa organik sulfur yang terkandung dalam tanaman bawang-bawangan dan bisa menjaga kelembaban kulit dari dalam. Jadi cocok banget buat saya yang hobi bertualang. Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kita makan. Hmm. Enak gak, Bu? Enak. Enak lah. Hmm. Manis? Manis. Enak banget ya ibu-ibu ini bisa tinggal di daerah yang apa aja ada. Mau bikin sayur ada. Mau metik cabe juga bisa. Bawang ada. Kalau saya nih harus ke pasar dulu. Udah sehat, enak pula. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rusa Timorensis, termasuk salah satu hewan tropis yang dilindungi. Hewan dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap lingkungan ini, Persebarannya mulai dari Jawa hingga Maluku. Sekarang saya lagi ada di Desa Malo di KPH Parengan. Nah, ini saya mau kasih makan rusa timorensis. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Habitat rusa mulai dari savana hingga hutan, dari dataran rendah hingga ke pegunungan. Wah, nah ini kenapa makannya telo? Jadi karena telo ini adalah makanan selingan dari rusa ini. Biasanya tuh rusa ini tuh makannya suka rumput-rumputan, tapi dia sekarang lagi mau nyempil. Tuh, suka banget sama telo. Sebagai hewan herbivora, rusa menghabiskan waktunya berjam-jam dalam sehari untuk makan. Masih makan rusa itu harus pelan-pelan, soalnya rusa itu biasanya peka sama sekitarnya. Kalau kita biasanya udah mau kira-kira kita galak nih sama dia, pasti dia akan menjauh dari kita. Rusa timor pada umumnya hidup dengan cara berkelompok. Dalam kelompok ini terdapat jantan dan betina. Mereka bisa hidup berdampingan. Namun saat musim kawin, rusa jantan akan menunjukkan daya pikatnya terhadap rusa betina. Karena sebentar lagi memasuki musim kawin, biasanya nih jantan-jantan ini pada suka rebutin betinanya dan mereka suka sampai pada berantem. Kalau misalnya udah berantem gitu gimana tuh pacara misahinnya? Kita langsung ke kandang sebelah. Oh ke kandang sebelah sana ya? Kadang-kadang kalau lagi misahin rusa-rusa ini emang susah ya, sampai betinanya tuh ikut juga nih masuk ke kandang jantan. Jadi kita harus balikin lagi. Yuk, bul, bul. Pergerakannya emang bener-bener harus pelan. Padahal udah mau nyampe nih udah di pintu, tapi tetep aja tuh. Bul, ayo bul. Pergerakan saya yang kurang hati-hati membuat rusa menjadi takut, bahkan stres. Ternyata rusa-rusa ini udah pada stres, larinya udah pada gak karuan banget. Nah, caranya kita harus lebih pelan-pelan lagi supaya mereka bisa lebih tenang. Saat rusa-rusa stres seperti ini, untuk mengembalikan agar tidak stres lagi dengan cara memberikan minuman. Minuman ini hanya menggunakan gula merah dan garam saja, yang dicampur menjadi satu. Kenapa kita pakai gula? Karena gula ini bisa meningkatkan energi dan juga garam, untuk meningkatkan elektrolit dalam tubuh rusa, dan juga supaya rusa itu bisa lebih tenang lagi. Eh udah jadi nih, kita langsung bawa aja kesana nih pak. Bul, bul. Melihat rusa-rusa dewasa berlarian, rusa yang masih anak-anak pun ikut berlari. Namun karena mereka berlarian tidak beraturan, sehingga mengakibatkan rusa yang masih anak-anak ini terinjak rusa dewasa. Teman-teman yang lain pada stres, lari-larian, terus dia akhirnya keinjek dan ini tiba-tiba lemes banget. Biasanya diistirahatin aja cukup pak. Jadi saya khawatir banget deh. Kasian. Setelah dimandikan dan diberi minum gula dan garam, rusa anakan yang berusia sekitar 3 bulan ini sudah segar kembali. Selain dari ramuan jamu, ternyata rumput gajah ini juga bisa menenangkan stres dari rusa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalap! phảiom! -Bak! Terima kasih telah menonton! Jalap! selamat menikmati